Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya Berjumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran Al-Islam Tahukah kalian hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar materi Toharu Apa sih Toharu itu? Mari kita simak materi berikut Dengarkan dan perhatikan ya Arti Toharu yaitu bersuci Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis Najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah Macam-macam najis Kotoran hewan, kotoran manusia, air liur, anjing, dan air kencing Selanjutnya, hadas Hadas artinya keadaan tidak suci Contoh, pada waktu sholat atau ketika kita mau sholat Kita kentut, maka sholat kita akan batal Untuk melakukan sholat lagi Kita harus berwudu terlebih dahulu Macam-macam alat untuk bersuci yaitu air Jika kita merasa kesulitan untuk mencari air Kita bisa menggunakan debu, daun kering, tisu, dan batu Nah, bagaimana sih cara kita bersuci? Tata cara bersuci yaitu dengan cara berwudu Istinjak dan tayamu Berwudu Berwudu adalah Mensucikan diri dari najis dengan menggunakan air bersih dan suci Anak-anak, jika kalian berwudu Harus menggunakan air bersih dan suci Jangan sampai menggunakan air kotor Kenapa sih kita harus berwudu? Benar sekali Agar ketika kita menunaikan sholat Sholat kita lebih sempurna Dan diterima oleh Allah Jika kita tidak berwudu Waktu sholat, maka sholat kita tidak sah Atau tidak diterima Allah Istinjak Istinjak adalah membersihkan najis dari kemaluan berupa buang air kecil atau buang air besar Jadi, anak-anak jika setelah pipis atau setelah buang air besar Anak-anak harus membersihkannya Hingga bersih Sehingga tidak tersisa najis Cara beristinjak Jika kita selesai buang air kecil dan buang air besar Maka dibersihkan dengan air dan disiram sampai bersih Jika menggunakan benda keras atau padat Seperti batu atau kayu Maka membersihkannya harus diusap paling sedikit 3 kali Itulah cara beristinjak Lanjutnya yaitu tayamum Tahukah kalian apa sih tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudu Apabila tidak menemukan air Bisa menggunakan debu atau pasir Bertayamum juga diperbolehkan bagi orang yang sakit parah Jika kena air sakitnya tambah parah Maka diperbolehkan untuk bertayamum Nah, bagaimana sih cara bertayamum itu? Yang pertama Menepuk kedua telapak tangan ke tanah Yang kedua Lalu tiup kedua telapak tersebut Kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan Sampai ke pergelangan tangan Itulah cara bertayamum Itulah penjelasan tentang Toharo dan cara bersuci Anak-anak jangan lupa praktekan di rumah ya Cara bersuci yang benar Itulah pembelajaran kita hari ini Anak-anak jangan lupa surat 5 waktu Jaga kesehatan dan tetap giat belajar di rumah Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh